Selain Prabu Jayabaya dengan serat jangka Jayabayanya, masyarakat kita juga mengenal nama lain yang turut memberi ramalan tentang hari depan Tanah Jawa, yaitu Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Kedua sosok misterius tersebut seringkali disangkut-pautkan dengan fenomena letusan Merapi, ataupun gunung-gunung lain di Indonesia. Fenomena alam yang dalam frasa masyarakat Jawa dikenal dengan, Sabdo Palon Nagi Janji. Tapi secara proporsional, sejauh yang saya amati, nama Sabdo Palon dan Noyo Genggong dari dulu jauh lebih santer diperbincangkan, ketimbang Prabu Jayabaya. Alasannya jelas, Prabu Jayabaya adalah raja kediri yang riwayat hidupnya bisa ditelusuri secara pasti, banyak rekam jejak atau napaktilas, yang mengonfirmasi keberadaan beliau. Tapi kalau Sabdo Palon dan Noyo Genggong, keduanya benar-benar masih abu-abu dan misterius. Kebenaran tentang ada atau tidaknya pun masih simpang siur. Sebagian orang, bahkan menganggapnya hanya sebagai mitos belaka, tidak benar-benar pernah ada di masa lampau. Dan ada juga yang menyebut bahwa keduanya adalah sosok gaib, sebagai pamomong bumi Jawa. Sementara yang meyakini kebenaran adanya dua sosok tersebut, asumsinya tidak jauh-jauh dari sumber-sumber yang menyebut. Bahwa dua sosok ini merupakan punakawan, atau penasehat spiritual dari Prabu Kertabumi atau Brawijaya V, yaitu Raja Penguasa Terakhir Majapahit. Salah satu sumber yang mengonfirmasi kebenarannya adalah Serat Sabdo Palon. Serat Sabdo Palon adalah kitab yang memuat perbincangan terakhir antara kedua sosok tersebut. Dengan sang Prabu mengenai masa depan bumi Jawa, untuk kemudian pergi meninggalkan Tanah Jawa. Ada juga yang bilang keduanya menuju Jawa bagian selatan, antara Moksa di Gunung Merapi atau Gunung Tidar. Pertanyaan selanjutnya, kalau memang Sabdo Palon dan Noyo Genggong pernah ada, siapakah sebenarnya kedua sosok tersebut? Apakah sosok nyata atau justru merupakan sosok gaib? Lalu apa hubungan antara kedua sosok tersebut dengan sosok Ganghyang Semar Badranaya? Sebab kalau diperhatikan, ternyata ada banyak kesamaan kisah dua sosok tersebut dengan sosok Semar. Dari beberapa informasi yang saya himpun, ada empat asumsi mengenai kebenaran eksistensi dari sosok Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Mari simak sampai selesai supaya kalian bijak dalam menyikapi pembahasan ini. Pertama, Sabdo Palon dan Noyo Genggong adalah sosok nyata, manusia sebagaimana umumnya. Jika ditelusuri lebih dalam, ternyata keduanya memiliki silsilah luhur, yaitu masih keturunan dari Emputan Tular Enam. Yaitu penulis Kakawin Sutasoma yang menjadi muasal penggunaan Bineka Tunggal Ika sebagai dasar negara. Nama asli Sabdo Palon adalah Danghyang Semaranata yang lahir pada tahun 1328 Masehi, dan Danghyang Panawasikan yang lahir pada tahun 1337 Masehi. Secara keseluruhan, silsilah leluhur dari kedua sosok tersebut adalah Trah para Brahmana dan Begawan, yaitu gelar untuk orang-orang yang bergelut dalam dunia ilmu dan spiritual di masa lampau. Itulah kenapa keduanya kemudian menjadi penasehat bagi Prabu Kertabumi. Bahkan ada yang menyebutkan, keduanya sudah menjadi penasehat keraton sejak masa diahrani suhita atau Ratu Ayu Kencana Ungu, dengan Raden Ratna Pangkaja, atau yang biasa disebut Damarwulan. Berkat nasihat dan siasat dari kedua sosok tersebut, Raden Damarwulan akhirnya berhasil menumpas pemberontakan dari Adipati Menak Jingo, yang waktu itu menjabat sebagai Adipati Keraton Wetan Manjapahit, yaitu Belembangan. Baru setelah Raden Damarwulan menikah dengan Ratu Ayu Kencana Ungu, dua sosok ini resmi dilantik menjadi penasehat keraton. Kedua, Sabdo Palon dan Noyo Genggong merupakan sosok gaip pamomong bumi Jawa. Asumsi ini didasarkan pada fakta tentang peristiwa moksa keduanya, dan minimnya bukti-bukti fisik, yang mendukung kebenaran bahwa keduanya pernah hidup di zaman Majapahit. Yang ada hanya bukti-bukti peninggalan raja-raja yang pernah diasuhnya. Misalnya bukti arkeologis Prabu Kertabumi yang tercecer hampir di sembarang tempat di Tanah Jawa. Asumsi ini juga disandarkan pada cerita tutur yang menyebut, ketika keduanya menemani Prabu Kertabumi bertapa di Gunung Lau, tiba-tiba saja seluruh lelembut yang ada di Gunung Lau mengatur sembah pada kedua sosok tersebut. Seolah meneguhkan bahwa keduanya adalah penguasa dari para lelembut itu. Ada juga yang menyebut, karena diakini sebagai pamomong bumi Jawa. Keduanya merupakan sosok yang ditemui pertama kali oleh Syekh Subakir, ketika hendak babat alas Jawa yang konon waktu itu, dipenuhi oleh lelembut-lelembut jahat yang suka memangsa manusia. Ketiga, bahwa kedua sosok tersebut sesungguhnya adalah nama lain dari sosok Semar. Secara nama, Sabdo Palon berarti ucapan atau keputusan yang tegas. Sedangkan Noyo Genggong adalah pengabdian dengan keluesan. Jika disatukan, artinya adalah tegas tapi lues. Lues tapi mengandung ketegasan, dua watak yang terdapat dalam diri sosok Semar. Dikuatkan lagi dengan bukti serat yang menyebutkan, bahwa Sabdo Palon dan Noyo Genggong pergi atau moksa di selatan Jawa, yaitu di Gunung Tidar, dan selalu dikaitkan dengan erupsi Merapi. Di Gunung Tidar ada petilasan Semar, sementara letusan Merapi tidak pernah jauh-jauh dari nama Semar. Bahkan sering sekali ada foto-foto kepulan asap Merapi, yang menyerupai bentuk Semar setiap kali terjadi erupsi. Sebenarnya hanya Sabdo Palon yang merupakan nama lain dari sosok Semar, sementara Noyo Genggong adalah sosok yang lain lagi. Asumsi ini disandarkan pada gambaran fisik antara Sabdo Palon dan Semar yang sama persis. Sedangkan Noyo Genggong digambarkan jauh lebih kurus. Dalam serat Sabdo Palon, yang cenderung banyak bicara kepada Prabu Kertabumi adalah Sabdo Palon. Termasuk pada frasa, Sabdo Palon Nagi Janji, sering juga orang menyebut, Semar Nagi Janji. Dengan kata lain, Semar dan Sabdo Palon sebenarnya adalah satu sosok, sedangkan Noyo Genggong adalah sosok yang berbeda. Keempat yaitu, Sabdo Palon dan Noyo Genggong, atau Semar, seluruhnya hanyalah mitos dan cerita rekaan saja. Sebagian sejarawan mengatakan, kalau serat Sabdo Palon itu ditulis oleh Raden Ronggoarsito, yaitu pujangga masyur dari keraton Surakarta, yang juga dikenal sebagai seorang yang waskita atau bisa meramal masa depan. Kuat kemungkinan bahwa ramalan-ramalan dalam serat tersebut sebenarnya hanyalah hasil rekaan beliau sendiri, sebagai bagian dari olah sastra agar lebih menarik buat dibaca. Ada yang menyebutkan, jika serat Sabdo Palon sebenarnya digubah oleh Prabu Kertabumi sendiri. Dan sama, kedua sosok tersebut hanyalah tokoh rekaan, manifestasi dari sang Prabu yang berdialog dengan pikiran dan batinya sendiri. Kedua sosok tersebut hanyalah sosok imajinatif yang diciptakan sang Prabu. Mirip seperti dalang yang seolah-olah berbicara dengan wayangnya, padahal sejatinya berbicara dengan dirinya sendiri. Lantas bagaimana menurut kalian tentang Sabdo Palon dan Noyo Genggong ini? Apakah kalian punya pendapat masing-masing? Dan silahkan jelaskan di kolom komentar.